Banyak banget orang yang makan ini Karena ini sate udah masuk beberapa media Namanya sate gurita ajo Kuahnya ada apa cini pak? Dua macam nih Satu kuah kari Yaitu kuah tepung Kuah padang gitu ya Sama kuah kacang Dan ini dibakar Bakan nih bep Ini Enak banget Sampai jumpa Halo bep Balik lagi di channel youtube Makan yuk bep Dan kali ini gue lagi kulinerannya Di Sabah Balik lagi nih ke Aceh Tapi sekarang gue balik ke Aceh Pengen eksplor kurineran Sabah Nah gue pengen cobain makanan yang bener-bener viral Banyak banget orang yang makan ini Dan yang rekomendasiin gue ini Karena ini sate udah masuk beberapa media Namanya sate gurita ajo Nih Ya kan Gue penasaran pengen cobain Saya enak apa sih Karena viral banget Gurita unik Waduh Udah deh Langsung aja yuk Daripada kita kehabisan Let's go Kita pesen sate gurita Konon katanya gurita itu sering ditemuin Di perairan Dangkal Pulawek Kota Sabang Makanya Di Sabang itu banyak banget Yang jualan sate gurita Nah tapi gue datengin ke sate gurita Yang paling terkenal di kota Sabang Kebetulan pas gue dateng ada ownernya Yuk kita tanya-tanya sama bapaknya nih Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Masya Allah Kedatangan tamu nih pak Dari Jakarta Dari Jakarta ya Terbang ke Sabang Pengen cobain sate gurita Oh iya boleh-boleh Ini katanya terkenal banget Insya Allah Sampai kalau aku cari di berita tuh Yang terkenal yang ini pak Ini ikoniknya disini ya Masya Allah Udah masuk mana aja pak Saya ke Trantujuh udah Oh udah Trantipi udah SGTP MNC Wah Lektop sunyil Waduh Semua udah lah Dari TV Semuanya tuh orang-orang TV pada ke Sabang nih Liput bapaknya Gimana ya makan Udah pasti liput bapaknya Udah dari kapan pak Dari tahun 2005 2005 Dan viral banget ya Di Sabang ya Halal kan pak sate gurita Insya Allah halal Kita ada Oh ada MUI nya ya Satuannya berapa pak Satu porsi Satu porsi Satu porsi 25 ribu Yang gurita Yang lain 15 ribu Ayam, daging Oke Babat tidak Kuahnya ada apa Ini pak Kuahnya ada Dua macam nih Satu kuah kari Yaitu Kuah tepung Kuah padang gitu ya Kuah padang Sama kuah kacang Kuah kacang Bukanya dari jam berapa pak Bukanya dari jam 5 Yang buat beda apa sih Dengan sate gurita lainnya Disini pak Bedanya ini Gurita ini Dia Kalau kita makan ini Dia kenyal-kenyal sedikit Tapi lembut Lembut ya Cara buatnya Yang penting cara buatnya Oke Ini yang buat beda Makanya terkenal banget ya Seolah banyak yang berminat Berminat Sampai aku dari Jakarta aja Terbang ke sini Mencobain pak Kebetulan Kapolri pun Ada 600 600 Tiga hari Satu hari 200 200 300 3 hari Emang kalau ini Sehari habis berapa pak Satu hari Kita sekitar Sekitar 2000 2000 2000 Tusuk Dalam sehari Ini guritanya Guritanya Ya Itu guritanya Belum yang lain Belum yang lain Aduh Nah sekarang ini pak Mau cobain Langsung aja Kita cobain ya Saya nak Apa sih Sate gurita Ajo ya Iya Ajo Ajo Minang Tanjung Ajo Minang Tanjung Langsung aja Kita cobain Wah Ini dia Sate gurita Ajo Yang paling terkenal Dan legend Di Sabang Katanya itu Gak Abdul Kalau ke Sabang Gak cobain ini Ini tuh udah Dilipet banyak Media ya Dan gue tuh Saking penasarannya Mau cobain Gimana sih Rasa sate gurita ini Dan sebelumnya gue tuh Pernah cobain sate gurita Tapi di pasar lama Tanggerang Nah Bedanya ini tuh Sate guritanya Kecil-kecil Gak langsung Gede Gitu kan Terus Dia tuh Make bumbunya Bumbu padang Sama bumbu Kacang Gitu Langsung aja deh Yuk kita cobain Kalau kacit ya Makannya Makan sate Nikmat ya Tahun lalu Makan sate Sate matang ya Sekarang Sate-sate gurita Ini pertama Kita cobain yang mana dulu ya Kita cobain yang Bumbu kacangnya dulu nih Sate gurita Nih Satenya tuh Pingkala kecil-kecil nih Di atasnya ditaburkan di bawah Dan ini dibakar Bakan nih Beb Enak banget Gue tau kenapa ini sate kecil Jadi disesuaiin Biar gak terlalu kenyal banget Itu ada tekstur kenyalnya Tapi Rasanya tuh Ketika dimasukin Gak kayak makan gurita Sate ayam Ini enak banget Tekstur kenyalnya dapet Bumbunya pun menasap ke dalam Sate guritanya Dan gak amis sama sekali Enak 5 kurang segini Satu busnya cuma dapet 5 Sampai lagi Pakai Lontong ya Beb Bumbu kacangnya gak terlalu pedas Tapi tekstur kacangnya itu Masih Menggembal Jadi gak dihalusin banget Bumbu kacangnya Terlalu manas pun juga gak Asli ini kurang sih Begini Binti lagi enak banget Ini gak salah kalo ini beneran enak Dan gue gak nyunggu banget jauh-jauh dari Jakarta Terus abang nyobain ini Berarti enak itu Harganya juga terjangkau Cuma 25 ribuan Ini enak Ini salah satu sate yang unik yang pernah gue cobain Yang pake sate bumbu padang Unik ya Sate gurita pake bumbu padang Makan nih Beb Dan Di bekal guritanya ini Gurita yang udah direbus Sama bumbunya Jadi dia ngeresep banget Unik Ini pengen buka deh di Jakarta Makan bumbu padangnya Bumbu padangnya gak terlalu pedas juga Tapi kental Kurangnya satu sih Dari kedua bumbu ini Kurang pedas Karena pun tepik kalo orangnya suka pedas Dan ini bumbu padangnya kurang bedok Tapi enak Gurih karinya tuh berasa Gak amir sama kaya sate nya Enak dan gue sangat amat merekomendasikan temen-temen semua Yang nonton video ini Kalo kalian mau ke Sabang Wajib banget cobain sate gurita Ajo Dan ini tuh boleh saran malam yang enak banget Fiksi ini kurang Karena nambah lagi deh Oke Cukup sekian Video gue kali ini Jangan lupa untuk like Comment, subscribe, dan share video ini See you guys See you guys See you guys Sampai jumpa di video ini